Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffae dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 21 dari kelanjutan Battlethorque The Heaven ini atau Benua Kaisar tanpa banyak basa-basi lagi yuk kita langsung cek di showt aja alur ceritanya Di episode sebelumnya, setelah Shoyan berhasil memurnikan piracun api saat ini Shoyan dibujuk untuk mengikuti kompetisi yang ada di Kuil Obatro Tuan, masih ada sekitar 20 tahun lagi sebelum kompetisi itu dimulai lebih baik anda berjalan-jalan dulu di kota ini, ucap dari Shoyme Dan ya, sebelum 20 tahun itu, Shoyan tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Shoyme Dia tidak berjalan-jalan di kota, karena Shoyan selalu tinggal di rumah Helang Sekarang, Shoyan telah memiliki 30 miliar sumber gas dewa dan pada saat ini, uangnya telah cukup untuk membeli pil yang dia inginkan Ketika Shoyan ingin membeli pil untuk memperbaiki tubuh klon leluhur immortal Di rumah lelang, sama sekali tidak ada pil ajaib untuk memperbaiki tubuh Melihat itu, Shoyan pun tiba-tiba mengkerutkan keningnya Dia jadi berpikir, mengapa Shoyme menyuruhnya untuk pergi berkeliling Dan sekarang, Shoyan punya beberapa jawaban di dalam hatinya Apakah ini karena 30 miliar pil sumber gas dewa ini? Seharusnya tidak, rumah lelang ini sangatlah besar Secara logis, 30 miliar ini pasti tidak seharusnya menghabiskan semua pil sumber gas yang ada di tempat ini Apakah itu benar-benar seperti apa yang mereka katakan? Mereka sebenarnya tidak memiliki pil sumber gas sebanyak itu Dan 30 miliar ini dikumpulkan dengan berbagai cara Salah satunya mungkin dengan menjual stok obat-obatan di tempat ini Hmm, aku menjadi sedikit curiga Apakah setelah aku berhasil memurnikan pil racun api itu? Mereka akan mengambil kembali uang 30 miliar ini Namun, Shoyan pun tidak terlalu memikirkannya Tebakan apapun yang ada di benar Shoyan saat ini Masihlah tidak ada artinya Karena pil yang dia inginkan tidak tersedia di rumah lelang ini Akhirnya Shoyan pun membeli bahan obat dan membuatnya sendiri Karena mereka memberi Shoyan beberapa resep pil untuk memperbaiki tubuh kali ini Dan untungnya, bahan obat untuk membuat pil ini masih tersedia Bagaimanapun, mereka tidak dapat menghentikan penjualan bahan obat Faktanya, membeli bahan obat tidak membutuhkan banyak pil sumber gas dewa Dengan hanya 1 miliar yuan saja Shoyan telah membeli bahan obat yang sangat cukup Shoyan masih diam-diam memeriksa Shoyan Dan dia melihat Shoyan mulai memurnikan pil lagi Shoyan juga sangat kebingungan Karena dari bahan-bahan obat yang dia beli Shoyan tahu bahwa Shoyan selalu fokus untuk membuat pil memperbaiki tubuh Di ruangan pemurnian obatnya Shoyan sudah memulai memperbaiki pil untuk memperbaiki tubuh Ini juga pertama kalinya Shoyan memurnikan pil dengan jenis dan tingkat kesulitan seperti ini Dan dia tidak sepenuhnya yakin apakah dia akan berhasil atau tidak 5 tahun pun berlalu dengan sekejap Sejak Shoyan mulai memurnikan pil obat Selama periode ini, Shoyan juga beberapa kali membuat kesalahan kecil Tetapi Shoyan sudah sangat puas dengan hasil penyempurnaan pil yang dia lakukan selama ini Pil yang sudah jadi pun akhirnya segera dikirim ke leluhur iblis immortal Dan klon leluhur iblis immortal hanya terus duduk dan berlatih saja Shoyan juga terkejut saat tahu Meskipun tubuh klon leluhur iblis immortal ini belum sepenuhnya pulih Tetapi ketika tubuh fisiknya menelan pil pemulihan ini Kekuatan fisik klon leluhur iblis immortal ini benar-benar melangkah lebih maju Dengan kata lain, klon leluhur iblis immortal terus tumbuh menjadi lebih kuat lagi Shoyan tentu saja sangat terkejut dengan perkembangan yang signifikan seperti ini Kontes ramuan obat pun hanya tinggal 10 tahun lagi Shoyan dapat terus memperbaiki pil dalam sisa waktu ini Sementara itu, tubuh klon leluhur iblis immortal pun bisa pulih dengan sangat cepat Selama lebih dari 10 tahun, Shoyan terus memurnikan pil obat Sampai saat lonceng kuil obat roh pun berdering sangat tajam Dan klon leluhur iblis immortal dari cincin penyimpanannya tampaknya masih duduk terdiam Tetapi ketika Shoyan merasakan auranya, dia bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat Tubuh klon leluhur iblis immortal telah pulih 80% Ucap dari Shoyan Kemudian, Shoyan berdiri secara perlahan Dan sudah waktunya dia pergi untuk berpartisipasi dalam kontes mujarab obat roh Dan tingkat pemurnian klon leluhur iblis immortal telah berada di luar harapan Shoyan kali ini Dengan ini, tentu saja Shoyan sudah sangat puas Setidaknya, sekarang klon leluhur iblis immortal sudah bisa membantunya bertarung Jika dia bersatu dengan klon iblis immortal, dia mungkin akan menampilkan kekuatan yang sangat baik Ketika Shoyan tidak pergi, tiba-tiba Shoyan benar-benar datang ke ruangan Shoyan Pada saat ini, semua alkemis yang tinggal di ruangan penyulingan obat sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam kontes ramuan Kedatangan Shoyan ini pun menjadi pusat perhatian Tidak lama kemudian, Shoyan bersama Leizi dan juga Shoyuki keluar dari ruangannya Gaya berpakaian Leizi pun sangat menarik saat ini Hei, apakah kamu harus berpakaian seperti itu? Tanya dari Shoyan kepada Leizi Bukankah pakaianku ini terlihat bagus? Ucap dari Leizi Itu terlalu bagus Lihatlah, semua orang jadi melihatmu Sepertinya mereka ingin memakainmu saja Ucap dari Shoyan Suemai pun lalu menemui Shoyan dan yang lainnya Aku tidak menyangka ternyata tuan berkencan dengan dua wanita cantik sekaligus Bukankah itu akan teripotkan? Ucap dari Shoyan saat melihat Shoyan Aku tidak merasa bahwa ini merepotkan Setidaknya mereka terlihat lebih enak dipandang Bukan jawab dari Shoyan sambil menatap ke arah Shoyan Kalimat ini agak mengejek Shoyan sebenarnya Kalimat ini lebih bermakna bahwa Shoyan terlihat lebih jelek daripada kedua wanita di samping Shoyan Tidak semua orang menyukai kecantikan Kamu harus tahu bahwa bertahan hidup adalah aturan pertama di dalam hidup ini Jika kecantikan akan membawa lebih banyak masalah dan bahaya Aku lebih memilih untuk menjadi tidak cantik saja Yang penting aku tetap hidup dan nyaman Ucap dari Shoyan Ayolah Ayo kita pergi Kontes obat mujarab akan segera dimulai Anda tidak boleh menghambatku seperti ini Ucap dari Shoyan Baiklah kalau begitu Dan setelah itu pun Shoyan lalu memimpin Shoyan dan yang lainnya untuk segera pergi ke sana Mereka pergi ke tempat dimana kontes obat mujarab itu akan diadakan Shoyan saat ini memasuki sebuah pulau kecil bersama Shoyan Selanjutnya akan aku serahkan kepadamu Jika kamu dapat masuk ke babak final Aku akan membantumu di sana Ucap dari Shoyan Sampai sekarang Shoyan masih belum menunjukkan niat aslinya kepada Shoyan Namun Shoyan tidak memikirkan apa yang sedang dipikirkan oleh Shoyan Shoyan saat ini Shoyan merasa Shoyan tidak berani melakukan apapun dengannya Karena Shoyan masih merasa takut kepada Shoyan Shoyan pun terus tersenyum Lalu mengepalkan tinjunya Dan pergi untuk mendaftar di kontes obat mujarab ini Selama periode ini Shoyan langsung memasukkan Shouki dan juga Leiji ke dalam cincin penyimpanannya Setidaknya mereka jauh lebih aman di sana Kemudian Shoyan pergi ke kantor pendaftaran Dan melihat sebuah alun-alun besar di pulau kecil ini Shoyan pun sangat takjub Dengan pemandangan yang ada di sana Dibandingkan dengan kompetisi pemurnian obat yang dia ikuti sebelumnya Ini adalah adegan yang tidak bisa dibayangkan oleh Shoyan Hoi siapa namamu? Tanya dari petugas pendaftaran Namaku adalah Shoyan Ucap dari Shoyan Dan tingkat alkemismu? Ucap dari petugas pendaftaran lagi Madengar itu Shoyan pun lalu berkata Mungkin aku ada di peringkat surga Ucap dari Shoyan yang ternyata mengarah jawabannya Kekuatan jiwamu ada di tingkat apa? Tanya dari petugas pendaftaran lagi Sepertinya itu rahasia Jawab dari Shoyan Baiklah kalau begitu Silahkan membayar uang pendaftarannya Ucap dari petugas pendaftaran lagi Kemudian Shoyan pun menyerahkan biaya pendaftaran sebanyak 1 miliar pil sumber gas dewa Ini tentu saja membuat Shoyan sedikit kecewa Meskipun ia memiliki 30 miliar pil sumber gas dewa 1 miliarnya jelas bukan jumlah yang sangat kecil Tentu saja Shoyan jauh lebih merasakan sakit daripada Shoyan saat ini Karena dialah yang memberi uang itu Nomor urutanmu adalah 3.321 Dan kamu ditempatkan di distrik barat Ucap dari petugas pendaftaran itu Pria itu lalu menyerahkan kartu kepada Shoyan Dan nomornya adalah 3.321 Shoyan lalu mengambil kartu itu dan berjalan menuju distrik barat Pengujian putaran pertama akan segera dimulai Ucap dari petugas kontes yang ada di sana Mendengar itu tiba-tiba ada seseorang yang berteriak Pemegang token cepatlah pergi Ucap dari seseorang yang tiba-tiba berteriak di samping Shoyan Shoyan pun langsung kebingungan Bukankah ini adalah kontes pemurnian obat Tetapi tidak ada pertemuan yang disebutkan Dan Langkungan di depannya Shoyan ini jelas merupakan lubang teleportasi mini Saat melihat berbagai sosok yang terus masuk ke sana Shoyan langsung mengertakkan giginya Dan dia bergegas untuk masuk ke lubang teleportasi mini itu Setelah melewatinya Bentangan besar penggunungan pun muncul di depan pandangan Shoyan Dan tubuh semua orang secara paksa ditekan ke tanah Untuk atau oleh sebuah kekuatan yang sangat besar Apakah disini tidak diperbolehkan untuk terbang Ucap dari Shoyan yang merasakan kekuatan itu Mungkin kekuatan itu sedikit menekan Agar seseorang tidak bisa terbang di sana Dia tidak melawan tekanan ini Kemudian Shoyan memilih sebuah lembah kecil Untuk dia tujuh saat ini Alkemis yang terhormat Ini adalah pengujian peraturan pertama Anda perlu menemukan bahan obat di pegunungan ini sendirian Dan cobalah untuk memperbaiki sebuah pil Dari bahan obat yang kalian temukan sendiri Kualitas pil yang kalian buat ini Akan menentukan peringkat kalian Di distrik barat ini Total pasar taris ini ada sekitar 8.700 Dan hanya peringkat 100 terbaik lah yang akan lolos ke putaran selanjutnya Jadi Kalian harus melakukan yang terbaik kali ini Kemudian Pertarungan sangatlah dilarang di area ini Jika ada yang melanggar Mereka akan dikeluarkan secara langsung Dan Diskualifikasi Kalian juga tidak diperbolehkan menggunakan bahan obat selain dari tempat ini Obat yang kalian buat Harus menggunakan bahan obat di pegunungan ini Dan batas waktunya adalah Dua tahun Ucap dari petugas kontes itu Setelah mendengar kata-kata itu Suara bergema pun Terdengar di seluruh ruangan Xiaoyan segera mengerti ketika dia mendengar kata-kata itu Dia langsung menundukkan kepalanya dan melihat sekelilingnya Xiaoyan tiba-tiba merasakan sesuatu di bawah kakinya Ada sumber yang Kaya energi dapat dirasakan oleh Xiaoyan di dalam tanah yang dia injak Luar biasa Tempat ini memiliki begitu banyak bahan obat yang tumbuh Ucap dari Xiaoyan Dia sangat terkejut Kemudian Tanpa ragu-ragu Xiaoyan segera memulai mencari bahan-bahan obat Putaran pertama kontes obat mujarab ini secara resmi telah dimulai Dua tahun adalah waktu yang sangat singkat Aku harus menemukan bahan obat yang aku butuhkan secepat mungkin Ucap dari Xiaoyan Sosoknya sudah melintasi pegunungan dengan sangat cepat Dia dengan panik mencari apa yang dia inginkan untuk dijadikan sebuah ramuan obat Tetapi Xiaoyan merasa bahwa ada seseorang yang mengikutinya Xiaoyan langsung menggunakan kekuatan jiwanya untuk menutupi auranya Di hutan Ketika Xiaoyan menghilangkan auranya Ada sosok yang tepat berada di tempat terakhir aura Xiaoyan menghilang Lalu dia melihat sekelilingnya Seolah-olah dia mencari aura yang ditinggalkan oleh Xiaoyan sebelumnya Tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di bagian belakang lehernya Dan ada sebuah suara berisik dari telinganya Hei kamu Hatiku sedang dakdik tuh Apa yang kamu ingin lakukan dariku Ucap dari Xiaoyan Orang itu tiba-tiba ketakutan Dan dia segera bergegas untuk maju Kemudian dia berbalik dan menatap Xiaoyan dengan sangat tajuk Menghadapi pertanyaan Xiaoyan seperti itu Pria itu pun tidak berbicara Tetapi dia langsung menghilang dan berlari ke dalam hutan Xiaoyan tidak mengejarnya Karena perkelahian sangatlah dilarang di tempat ini Setelah itu Xiaoyan terus mencari bahan obat Bahan obat yang dia butuhkan mungkin akan dianggap langka di luar dunia ini Tetapi disini kebanyakan dari bahan-bahan obat yang super langka Ini sudah tersebar di seluruh area pegunungan disini Ternyata ada satu bahan obat terakhir Yaitu bunga cacing darah sembilan tulang Ucap dari Xiaoyan Kemudian Sosoknya terus bergerak dengan sangat cepat Dan perasaan seperti diikuti seseorang ini mulai muncul lagi Kali ini sepertinya ada lebih dari satu orang yang mengikutinya Setelah itu Xiaoyan bahkan bisa merasakan bahwa ada kekuatan jiwa yang menutupi dirinya Aku pertama kali tiba disini Seharusnya tidak ada orang yang akan memusuhiku disini Tetapi Seharusnya hanya ada satu kemungkinan mengapa orang-orang disini terus mengikutiku Ucap dari Xiaoyan Saat ini Xiaoyan merasa bahwa Suemei ingin menyingkirkan Xiaoyan melalui tangan-tangan orang lain Kalau begitu Maka aku harus semakin penasaran Aku ingin melihat Apa yang diinginkan orang-orang itu Ucap dari Xiaoyan Setelah itu Tiba-tiba kekuatan jiwanya mulai menyebar Di dalam hutan Mulai ada teriakan-teriakan yang terdengar Dan beberapa sosok di hutan pun mulai pingsan sampai mati Aku berhasil menemukan mereka Ucap dari Xiaoyan Pada akhirnya Xiaoyan menemukan mereka Setelah itu Xiaoyan tidak segera memurnikan pil obat Tetapi dia masuk ke dalam gua yang tersembunyi Sebelum itu Xiaoyan mendapatkan sebuah perangkap di pintu masuk gua Untuk upaya pencegahan agar tidak ada seorang pun yang bisa mengikutinya lagi Xiaoyan harus segera memulai memurnikannya Jika tidak waktunya akan terlambat Singkat cerita Xiaoyan pun telah berhasil memurnikan beberapa pil obat Teknik pemurnian Xiaoyan kali ini sangatlah cepat Dan dia menyempurnakan bahan obat itu dengan kecepatan yang sangat cepat Karena Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwa untuk menutupi auranya Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menemukan Xiaoyan selama satu tahun ini Sampai Xiaoyan telah menyempurnakan Sebagian besar bahan obat yang dia dapatkan dari pegunungan ini Masih ada beberapa bulan lagi sebelum dua tahun itu masa kontes babak pertama ini berakhir Waktu pun berlalu dengan sangat cepat Dan saat ini ada aura di sekitaran Xiaoyan yang mendekati tempat gua di mana Xiaoyan berada Xiaoyan telah selesai untuk memurnikan semua bahan obat yang dia dapatkan Tetapi saat ini beberapa aura di luar gua sepertinya tidak menyerang Xiaoyan Namun ada gelombang kekuatan jiwa yang tidak terlihat menyapu ke arah Xiaoyan Lalu Xiaoyan pun mengerutkan geninya Nyala api merutarplem di tangannya pun segera menyebar Dan dia meledakan nyala api ini dalam sekejap Gelombang api pun yang panas langsung menyebar Dan gelombang panas yang tampaknya tak terlihat ini mengandung kekuatan Immortal Flame Sosok-sosok yang berada di sekitaran gua pun terkena titik-titik api dari Immortal Flame ini Dan langsung menyerang tubuh mereka Pada saat yang sama Xiaoyan langsung menggerakkan pikirannya Dan untuk sesaat Immortal Flame mulai menyerap vitalitas mereka yang terkena oleh api dari Immortal Flame Orang-orang dari sekitaran gua pun terkejut Dan mereka buru-buru pergi dari sana Tetapi tidak peduli kemana mereka pergi Vitalitas dan sumber gas mereka pasti akan terkuras habis Xiaoyan menggunakan Immortal Flame untuk mengusir semua orang yang menggunakan kekuatan jiwa dan menunggunya Pada saat yang sama Bill di dalam nyala api juga mengembun menjadi bentuk yang belum sempurna Namun Xiaoyan tidak terburu-buru karena persaratan putaran pertama konteks ini berfokus pada tingkat Bill-nya Jika Xiaoyan menyelesaikan Bill ini sekarang Xiaoyan khawatir nilai Bill ini akan berkurang Waktu untuk para peserta sudah hampir habis Pada saat ini Xiaoyan hanya bisa mengertakkan giginya saja Dan kekuatan jiwa Xiaoyan benar-benar meledak Lalu ada serangkaian pola Bill terus tumpang tindih pada Bill itu Dan jumlahnya meningkat besar Saat ini Xiaoyan mendapatkan 100 pola Bill Dan masih ada sisa 2 bulan lagi sebelum putaran pertama konteks ini berakhir Tetapi efek dari 100 pola Bill ini pada tingkat obat tidaklah terlalu bagus Setelah berpikir Xiaoyan masih mulai memperbaiki Bill ini melalui Immortal Plan Immortal Plan pun menggantikan api asli milik Xiaoyan kali ini Setelah beberapa saat kekuatan api yang lebih kuat pun lalu menyebar Ini adalah api yang jauh lebih kuat dari api yang digunakan oleh Xiaoyan sebelumnya Pola Bill pun mengembun kembali Pada kecepatan yang sangat cepat Lalu pada saat yang sama Di pegunungan obat spiritual ini Semua alkemis sudah berada di tahap akhir pemurnian obat mereka Dan di suatu tempat Ada sosok yang menggenakan jubah khusus Karena di bagian belakang jubah ini terdapat dua kata yaitu Aliansi Dewa Alkemis ini berasal dari Aliansi Dewa Haha Juara putaran pertama distrik barat sudah dapat dipastikan adalah aku Ucap darinya Dan lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya Siapakah alkemis yang berasal dari Aliansi Dewa itu Bukankah mungkin Xiaoyan bisa mengenalnya atau tidak Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian Dan bagaimana kah Si alkemis ini akan mengenali Xiaoyan sebagai reinkarnasi supreme atau tidak Ya nantikan video gue berikutnya Semoga sehat selalu untuk kalian Gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini Lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Assalamualaikum dan sampai jumpa Dadah